Intro Ya, halo semuanya Gimana kabarnya, semoga sehat selalu ya Oke, kali ini Saya ingin sharing ya Mungkin dengan teman-teman beberapa hal yang Beberapa hari terakhir ini cukup ramai di media-media ya Yang mengenai adanya Terdakwa ya Hukuman mati begitu ya Akhirnya berubah menjadi hukuman sumber hidup Dan pengacara dari kurban si terdakwa itu Justru sekarang menjadi tersangka pada kasus yang lain gitu ya Nah ini menarik karena cukup menggegerkan Cukup menggegerkan dunia advokasi dan dunia hukum positif gitu ya di Indonesia Nah lantas sebenarnya bagaimana ya Saya kira kita perlu melihat Aliran ya Dalam hukum itu sendiri dan Beberapa pemikiran mengenai hukum ya Saya ingin mencoba untuk berbagi sebetulnya Teori atau pemikiran apa saja sih gitu ya Sepanjang sejarah Yang tentunya berbasis dari pemikiran barat ya Kita tahu ada beberapa teori Tapi mungkin yang pertama mau saya share itu Teorinya Hans Kelsen ya Seorang pemikir yang cukup menarik ya Beliau ini aliran Wina Dari filsafat Wina Tapi banyak berkontribusi di dunia hukum begitu Nah dia mengajukan The pure theory of law gitu ya Jadi hukum murni Dimana Hans Kelsen lah yang Mengajukan atau membuat proposisi Dimana harus ada pemisahan gitu ya Antara nilai-nilai yang subyektif dan norma hukum itu sendiri Jadi norma hukum dan nilai-nilai subyektifnya Itu dipisahkan untuk kemudian menjadi praktik Hukum atau menginterpretasikan hukum ya Demi keadilan yang merata gitu kira-kira Sehingga prinsip keadilan disitu Bisa dijabarkan gitu ya secara mendetail Dengan melihat pada acuan normatifnya Dan tentunya melihat pada nilai-nilai subyektifnya Atau interpretasi subyektifnya Habis itu baru akan dicapai keadilan Ya itu kira-kira yang diproposisikan oleh Hans Kelsen Ini ada juga pemikiran menarik lainnya ya Dari Draugin Draugin ini Teorinya Draugin ini Melihat bahwa pentingnya Nilai-nilai Integritas dan keadilan ya Jadi integritas dan keadilan ini menjadi sumber Penusip di dalam menginterpretasikan suatu keadilan Dalam konteks tertentu gitu ya Sehingga hukum disini berarti sebagai payung Yang bisa menjadi Apa namanya Langgasan yang kuat Di dalam menginterpretasikan suatu perkara gitu Ada juga finish ya Teori finish ini yang Ngedepankan pentingnya Apa namanya Nature of law Atau Alamiah Ya Jadi aspek alamiah dari hukum itu sendiri Yaitu bahwa dia harus objektif Jadi harus objektif Ya harus Apa namanya Memberikan semacam Norma Yang tidak memihak gitu ya Di harap objektif Melihat suatu perkara juga sesuai dengan konteks Historisnya Konteks Duduk perkaranya Dan juga konteks-konteks lainnya Nah Dan ada juga mungkin teorinya Ras Ya kalau gak salah Ras Ras ini kira-kira Men summarize dari beberapa sebelumnya Yang ini Pemikiran Bahwa hukum itu Harus Memberikan Keadilan Baik itu Tajam ke atas Dan tajam ke bawah Tentunya ya Jadi Semua yang Menjadi subyek hukum Itu harus Memiliki Apa namanya Hak Dan juga tentunya Berdasar pada otoritas gitu ya Jadi Ras ini Ini Lebih Berfokus Pada otoritas Dan kewenangan Ya Baik itu dari Sisi konstitusinya Maupun dari Sisi Praktisnya Atau Eksekutornya Nah itu Saya kira Kemudian di Indonesia Ini Sebetulnya Mengambil yang mana Saya kira semua teori itu Sangat applicable Di Indonesia Mungkin ada juga yang Pakai Teori yang Hans Kelsen gitu ya Dengan Grand Normnya Atau Landasan bangkunya Sebagai hukum Steffenbau Itu ya Jadi yang bertingkat Apa namanya Referensi hukum yang bertingkat itu Ada juga yang Berdasarkan tadi Jadi Integritas Dan berkeadilan Objektif Ya Jadi prinsip-prinsip itu Saya kira sangat menarik Dan disesuaikan dengan Kewenangan tadi ya Jadi Otoritas Dimana Dari Pihak-pihak Atau lembaga-lembaga Baik itu Legislatornya Eksekutornya Dan Para tim advokat gitu ya Itu Harus memiliki Prinsip dan Dasar-dasar Itu semua Di Indonesia ini Cukup menarik Karena Keadilan itu Memang Kalau kata Plato Itu kan Art of interpretation Jadi Sebenarnya Menginterpretasikan Suatu hal A matter A case Jadi Interpretasi Sehingga Interpretasi ini Ada yang Sifatnya subjektif Kemudian Ketika Dia ditemukan Dengan Katakanlah Antitesanya Maka Dia akan menjadi Satu sintesa Yang sifatnya Objektif Sehingga ini Makanya Disebut Apa istilahnya Meja hijau Itu kan Agar Semuanya Berjalan Seperti Warna hijau Jadi Jadi Lebih adem Lebih Objektif Lebih Bisa Diterima Oleh Mayoritas Tapi Kita tahu Bahwa di Indonesia ini Ada hukum Positif Yang Perdata Dan KUHP Ada juga Hukum Apa namanya Hukum adat Dan juga Hukum agama Dan Ada mungkin Istilahnya Hukum sosial Sekarang ini Sudah cukup Banyak juga Hukum sosial Istilahnya Apalagi Setelah zaman Internet Seperti sekarang Internet itu Sungguh Sangat Kuat sekali Hukum sosial Saya Kira ini Sebuah Gerakan Atau Langkah Yang Sekarang Mulai bergerak Maju Karena Semakin banyak Refreksi Semakin banyak Acuan Normatif Yang bisa dipakai Untuk Menginterpretasikan Suatu Hal-hal Yang Bersifat Hukum Ya Nah Saya sendiri Dari silatar belakang Memang Bukan orang hukum Tapi Saya melihat Beberapa Fis hukum Di Indonesia ini Masih Apa namanya Belum sesuai harapan Dan harapan Itu adalah Grand Norm Grand Norm Jadi Norma Norma Salah satu Norma Yang dijadikan Acuan dalam Mengentripratisikan Suatu Keadilan Atau Suatu Kondisi Yang Dianggap Adil Jadi Indikmen Jurisprudens Ya Saya kira Itu Sangat berkaitan Dengan ini Nah Tentunya Kita berharap Bahwa Semua hal yang Sifatnya hukum Itu selalu Dikembangkan ke Unsur Normatifnya Dan Disepakati Bersama Disitulah Fungsi Hakim Untuk Menjudge Untuk Sebagai Jurisdiksi Ya Jadi Otoritas Pihal yang memiliki Otoritas Memberikan Satu Keputusan Yang Seadil Ya Kedepan Kita harapkan Negara kita Sebagai sesuatu Negara hukum Yang bersebut pada Konstitusi Yang bersebut Berhukum Apa namanya Pada Norma Semakin Baik Semakin Bagus Kasus Kasus Hukum Segera Teratasi Dengan Baik Dan Seadil Adilnya Oke Saya kira itu Saya hanya sharing saja Karena Ter-trigger Ya Dari Beberapa Kasus Hukum Jadi ya Legal Yang Yang saat ini Sedang Apa namanya Ramai Di media Tanpa ada Termasuk Untuk Menyalahkan Atau menyidir Bihak manapun Video ini saya buat Hanya sifatnya Untuk edukasi Oke Teman-teman Sehat selalu Sehat selalu Happy weekend Sekarang lagi Saya ucapkan Selamat Kepada Indonesia Atas Ulang tahun Ke 17 Agustus Ya Kementerikaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita telah melewati Banyak sekali Apa namanya Rintangan Ujian Cobaan Selama bertahun-tahun Dan Hingga Era reformasi Pasca reformasi Dan era Seperti sekarang ya Pasca pandemi Saya kira ini Saya kira ini Menjadi Suatu Jalan Perjuangan Kita bersama Kita doakan Semoga Indonesia Sebagai jaya Sukses Makmur Selalu Memberikan Kemakmuran Yang terbaik Dan Kedaulatan Rakyat Yang juga Terbaik Sehingga Semua Bisa merasakan Keadilan Keseteraan Ekonomi Kerakyatan Dan Juga Semakin Maju Semakin Berkembang Dan menjadi Negara Maju Di kemudian hari Oke Saya Nabi Dari Surapaya Bravo NKRI Bye Bye